Gak Lu lagi ngapain? Ku beri Empat permintaan Apaan? Empat konten masuk ke channel saya Nyesain banget, ini bocah lagi-lagi Udah lah om Jangan lop lagi, nanti keluar jin Iya lu jinnya Ya betul aja om Ya, gimana Louis? Om, ini motor yang kemarin Louis duduk kan? Betul, duduk Sekarang mau diapain nih? Kok udah jadi aja? Kan dibantu jin tadi Makanya om rusuk terus dari tadi Om, ini moternya kok bentuknya agak aneh Sebenarnya ini motor apa ya? Oke, jadi ini Dasarnya adalah motor Honda CS1 Louis tau Honda CS1? Tau Banyak sih yang bilang ini motor Bungunya tuh ya motor Produk gagal Modelnya aneh Gitu ya Tapi kalau menurut om sendiri CS1 tuh Secara teknologi mesinnya Cukup baik Di zamannya Di zamannya Ya, berhubung Motor ini kurang minyak Sehingga Harganya sekarang murah Murah? Makanya om beli waktu itu kondisinya bekas Tapi ya om benahin satu persatu semua modifikasi dari awal Om custom ya Jadilah dia seperti ini Gitu Om, kan CS1 bentuknya gak gini? Kok kayak gini? Ya, jadi seperti yang om bilang juga tadi ya Om kan beli motornya nih Tukang ya, karena barangnya murah om beli Bentuknya juga amburadul gitu Jadi om bener-bener Modifikasi dari nol Jadinya bukan modifikasi ya Tapi custom dari nol Semua om ubah lagi bentuknya Jadi lihat dia seperti ini Kalau di alirannya sendiri Ini Louis Ini aliran customnya ini adalah Cafe Racer namanya Jad Style? Ya, sejenis Jad Style Jadi ada custom itu ada Jad Style Ada Cafe Racer Ada Bober, ada Trail Ya, macem-macem lah Intinya Salah satu dari aliran custom Inilah yang om coba angkat Dengan menggunakan basic motor Honda CS1 Om, bedanya Cafe Racer sama Jad Style? Bedanya, nah ini dia nih Menarik ya Yang Kalau ada yang begini ya nih Ini namanya Wind Silt ya Bukan Face Silt ya Wind Silt Ini sudah pasti Cafe Racer Nah, kalau Dia Jad Style Biasanya dia lebih tinggi Terus dia Stangnya itu Bukan stang jepit gini ya Dia biasanya ya Nah, posisinya pun Tidak agak tegak Mengendarainya Kalau ini kan merunduk gitu ya Mungkin kurang lebih itu Dan Yang membedakan lagi adalah Kalau Cafe Racer itu jelas Buntutnya ini adalah Hornet Apa? Hornet Hornet? Buntut Tawon Nah Menajam? Eh, menajam Menajam Ya, seperti Buntut Tawon Nah, ini ciri khasnya nih Jadi Cafe Racer itu Ciri khasnya adalah Buntutnya Kayak buntut Tawon Terus dia pakai Ferry Tapi ada juga sih Cafe Racer yang tidak pakai Ferry Sama satu lagi Stangnya dia Modelnya merunduk Ke bawah Begitu Sesuai namanya ya Dia kan Racer ya Jadi balap gitu ya Jadi gaya mengendarainya pun Seperti orang sedang balapan Seperti itu Baru Luz mau bilang Ini fashion Nah, tadi kan Om udah jelasin Perbedaan antara Cafe Racer Cafe Racer Cafe Racer? Iya Soalnya Om dah Cafe Racer? Iya Sama Job Style Iya Sekarang Luz mau tanya Kenapa Dari sekian banyak warna Om pilih warna ini Bukan warna yang Itu Jadi gini ya Pertama Ini kan konsepnya adalah Custom Luz Artinya Kita bebas Mengekspresikan diri ya Mau dibuat seperti apa Kendaraannya Termasuk salah satunya adalah warna Kebanyakan Kalau om perhatikan ya Itu Orang-orang kalau melakukan modifikasi Atau custom Itu Pasti Yang menjadi acuan mereka adalah MotoGP Biasanya yang Kalau motor itu Misalkan Honda Honda pasti dicatnya Repsol Honda Seperti Mas Mark West Mark Om Bukan Mas Oh Kirain dari jalan Iya Bukan ya Bukan Oke Nah Jadi Kenapa Om akhirnya memilih warna ini Kan kebanyakan orang Om dah Apa Memilih Livery itu Pasti pendekatan MotoGP Jadi Ini adalah liverynya Tim balap juga Sebenernya Louis Tapi Om Ngambilnya dari livery tim balap Formula 1 Pemulawan Kebetulan di era tahun 80an itu ada tim balap yang cukup punya nama ya Namanya tim Lotus Disitu pembalap andalannya itu adalah Anton Sena Anton Sena Ya Pembalap Brazil ya Dan dia saat itu bergabung di tim Lotus Nah disini ada logo nih JPS JPS ini John Player Special Bukan JSP Nah sama aja Tapi dibacanya John Player Special ya John Player Special itu apa? Itu sama seperti Kalau dulu masih boleh tuh sebenarnya sponsor-sponsor itu merk rokok Jadi seperti ada Camel Ada Malburu Ada Lucky Strike Nah jadi ceritanya John Player Special ini Sponsor Sponsor tim F1 itu Yang mana John Player Special ini adalah merk rokok sebenarnya Merk rokok Terus kenapa om pilih Artun Sena? Karena om ngeliatnya gini Artun Sena itu pembalap legendaris ya Sama seperti zamannya MotoGP itu Seperti Michael Duhan mungkin Mungkin kalau Louis taunya Valentino Rossi ya Sama Mas Mark Pes tadi kan Mark Ya Mark Pes Sebenarnya sebelum mereka itu ada juga pembalap-pembalap hebat Masih banyak Masih banyak Seperti itu Ada Kenny Robert Itu untuk MotoGP Nah untuk F1 itu kan ada Michael Schumacher Nah sebelum era Michael Schumacher Inilah dia Artun Sena Om Robert Bukan Artun Sena berbeda Kalau Robert itu MotoGP Kenny Robert Kira Robert Ya mirip-mirip ya Rombongan besi tua Kalau itu beda ya Kalau rombongan besi tua Bisa cek di channel sebelumnya Cek aja Itu kan yang kemarin ke Harau ya Om tau itu Mungkin ya Iya Pokoknya Banyak Ngebanyol Sudah lama Sudah lama Nah Terus Untuk Ngecatnya sendiri Disini Om coba kombinasikan Dia hitam Dikombinasikan dengan clear Berwarna emas Karena warna emas ini Kalau om Pikir Dia masuk ke Kombinasi semua warna Cuman Ini selera ya Louis ya Kalau om Kalau sepeda motor Atau apapun itu Sebisa mungkin Kombinasi warna itu Tidak lebih dari tiga Kalau lebih dari tiga Jadi warna-warni Dia kan jadinya Seperti kita di play group Seperti itu Jadi ada warna Dominannya Warna apa Dikasih Pemanis dengan Warna lainnya Kalau bisa bertabrakan Warnanya Itu dia Louis Nah Om Tadi kan om udah Ceritain Tentang Pemilihan warna Betul Nah Kalau sekarang Louis mau nanya Berapa lama sih Motor ini Prosesnya Sampai Jadi begini Oke Jadi Kalau proses pengerjaannya sendiri Jadi Kalau di total ya Sebenarnya Itu Sekitar dua tahun Tapi Itu gini Louis Kenapa dua tahun Karena dikerjain Kadang nggak Berhenti dulu Kadang dikerjain Berhenti dulu Sampai akhirnya Kemarin tuh Om pikirkan Nah om lanjutin deh Jadi ini Antara maju sama tidak Kemarin lanjutin Nggak ya Akhirnya jadi seperti Sampai kemarin tuh Udah posisi setengah jadi Om selesaikan itu Sekitar tiga bulan lah Sampai dengan proses Pengecatan Sampai saat ini Tiga bulan Tapi kalau total Dari nolnya sekali Itu sekitar dua tahun Bukan lama ngerjainnya Masalahnya Orangnya Males Orangnya mau kerjain atau nggak Mau kerjain atau nggak Gitu kan Karena Om kan Bukan ngebengkel Iya Bukan om Iya Kadang om juga dibantu juga Ada beberapa pekerjaan Yang Om nggak bisa kerjain Akhirnya om harus menyerahkan Kepada ahlinya Gitu ya Om lempar lagi ke begel Tolong dong kerjain Tolong dong kerjain Termasuk ngecat Ngecat ini om nggak ngecat sendiri Om juga minta tolong Dicat Gitu Kebetulan memang Ya sesuai Harapan Satunya buat om sih Bagus Bagus Kira om Cak sendiri Enggak Bagus Om Berapa sih total Biaya Pengerjaan Yang om Sudah keluarin Sampai Berjadi kayak gini Kayak gini ya Iya Ini cerita nih Sebelumnya Om beli motor ini Dalam kondisi bekas Dalam kondisi mati Dalam kondisi Amburadul itu Rp800.000 Hmm Lumayan Lumajang Ya tapi Lumajang Rp800.000 Sampai total jadi seperti ini Om sudah keluar biaya Hampir Rp10.000.000.000 Termasuk motornya Oh Modifikasinya Ya mungkin Lebih mahal dari motor yang om beli Oh iya Bukan Sebenernya bukan salah modifikasinya Salah om beli motornya kemurahan Rp800.000 om beli sepeda motornya Kenapa Ya nggak tahu Waktu itu tiba-tiba ada orang datang Ke om Nambahin mau beli motor nggak Coba lihat motornya mana ini Ya udah Akhirnya Negosiasi Sepakat harganya Rp800.000 Kan CS1 motornya nggak laku Waktu itu Waktu itu Iya Padahal om tahu Ini CS1 Bukannya motor jelek-jelek sekali kan Ini sebenarnya sudah ada radiator Kemudian mesinnya tegak Gak Ya lumayan lah 5 percepatan dia Jadi secara spesifikasi sebenarnya motor ini tuh bagus Agak segitu ya Kenapa om lewat kan pasti om beli Barulah pelan-pelan om bagu sih Gitu Tapi kondisinya Kondisi dulu jelek Jelek sekali Sini Apa diambil Jangan lakuk terus om Biarin Om lagi mandi jin Buat apa Ambil jin Buat apa Ngambil jin Buat apa Ngambilkan permintaannya Permintaannya apa Om meminta superlwis nggak kesini lagi Pergilah Jangan kesini lagi Om jin Om jin Hehehe Oke sekian Kita ngobrol di tempatnya om gun Dan jangan lupa Like, comment, share, and Uohoo Biarr.. Biarr.. Biarr theme Biarr.. 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 Biarr. Biarr бы� Biarr. Biarr Biarr‧ Biarr